Memasuki hari kedua penutupan pemerintahan, Gedung Putih mengumumkan pembatalan kunjungan Presiden Obama ke Malaysia dan Filipina minggu depan. Hingga saat ini belum ada rencana pembatalan kehadirannya di KTT APEC Bali dan KTT ASEAN Brunei. Pemerintahan tutup karena Kongres gagal meloloskan anggaran tahunan yang seharusnya mulai berlaku 1 Oktober. Kubur Republik di Kongres hanya mau meloloskan anggaran jika disertai amandemen terhadap Undang-Undang Layanan Kesehatan Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Obamacare. Kebuntuan politik ini membuat warga Amerika semakin muat. Kubur Republik telah menawarkan RUU anggaran yang akan membiayai pemerintahan secara parsial, termasuk mengalokasikan dana bagi Taman Nasional dan Tunjangan Veteran Perang. Namun ditolak oleh Kubur Demokrat yang ingin anggaran secara utuh. Rabu sore atau Kamis pagi waktu Indonesia, Presiden Obama mengundang pimpinan Republik dan Demokrat ke Genung Putih. Sekali lagi ia mendesak Ketua DPR John Boehner untuk melakukan pengambilan suara terhadap RUU anggaran yang bersih tanpa disertai amandemen terhadap Obamacare atau tuntutan kubur Republik lainnya. Hingga berita ini ditayangkan belum ada kepastian terkait hasil pertemuan Presiden Obama dengan para pemimpin Kongres. Untuk meloloskan RUU anggaran yang utuh tanpa amandemen terhadap Obamacare, diperlukan sedikitnya dukungan 17 suara dari Partai Republik di DPR. Dari indikasi media sosial para wakil rakyat Amerika, sejauh ini sudah ada 14 anggota fraksi Republik yang akan mendukung. Dari Washington DC, saya Pat Siwidakuswara dan tim VOA.